Bismillahirrahmanirrahim Masalah yang diperbincangkan oleh para ulama Banyak ulama syafi'iyah Yang mewajibkan cadar ulama Tapi sebagian ulama lain mengatakan Cadar itu sebuah kemuliaan Yang menjadi Menjadi inti perbedaan diantara mereka Tentang firman Allah Ini surat An-Nur Ya An-Nur yang 31 Hendaklah wanita-wanita itu Menutupkan penutup kepala mereka Ke dada mereka Karena ada orang pakai Jilbak tapi dadanya Lehernya masih kelihatan Maka disuruh tutupkan Bagaimana menutupkan Sebagian ulama berpendapat menutupkannya itu Dari atas ke Bawah Sehingga jadi cadar Sebagian ulama tutupin aja Dadanya Jadi wajah sama kelapa tangannya Kelihatan Bagi perempuan yang berpendapat Tidak wajib Tidak ada masalah dihargai pendapat dia Tapi tidak boleh bersolek Dia Dengan bersoleknya Orang jahili Kalau bercadar Orang bercadar itu Dia boleh pakai Lipstick Dia pakai apa Karena kan gak kelihatan Tapi kalau dia gak pakai itu Ya dijaga Jangan sampai dia menggodain orang Dengan wajah dia Tampil seperti biasa Jadi yang bercadar itu Sebuah kemuliaan Istri-istri Nabi Bercadar Jadi kalau ada orang Mengatakan cadar itu Bukan dari Islam Maka dia harus belajar Apakah orang Arab Pakai cadar sebelum datangnya Islam Gak ada Mereka disebut Bangsa jahiliah Bagaimana mau pakai cadar Orang jahiliah Dada mereka tersingkat Mereka pakai pakaian-pakaian Yang tipis-tipis Itu masa jahiliah Jilbab itu diwajibkan Ketika datang Islam Istri Nabi Sallallahu alaihi wasallam Selama 13 tahun Di Mekah gak ada yang pakai cadar Di Medina beberapa tahun Gak ada yang pakai jilbab Jangan cadar jilbab Gak ada yang pakai Mereka biasa Seperti pakaian orang Arab Setelah datang firman Allah Baru mereka akhirnya Pakai jilbab Maka cadar itu sebuah kemuliaan Yang berpendapat wajib Pendapat itu cukup kuat sebenarnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.